Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat SCTV Loper Jumpa kembali bersama channel ini Yang dimana channel ini akan memberikan ulasan Dan juga prediksi alur cerita Sinetron takdir cinta yang kupilih Yang makanan tayang Hari ini ataupun malam ini Di SCTV Loper Jam 20.00 Waktu Indonesia bagian barat Yang dimana terlihat Miss Sophia begitu sangat kangen dan juga Sangat romantis bersama dengan Jeffree Namun tiba-tiba Miss Sophia dan juga Jeffree Perahu yang ditahikinnya ke genang air Dan akhirnya mereka pun menyelamatkan diri Dari genangan air tersebut Disitulah Miss Sophia pun begitu sangat ketakutan Dengan saat ini Karena air yang begitu masuk ke kapal Ataupun perahu tersebut Di adegan selanjutnya yang dimana Jeffree pun mengungkapkan perasaannya pada Miss Nopia Terus dirinya sangat mencintai dan juga tidak mau jauh-jauh hidup bersama dengan Miss Sophia Lain hal Dengan temannya Miss Nopia Yang dimana Jeffree pun mengajak dinner Nanti malam Dimana Jeffree pun mengajak dinner Kali ini cewek tersebut Yang begitu sangat senang Dan akhirnya Jeffree pun begitu sangat bahagia Tiba-tiba Jeffree pun bertemu dengan Tami Namun Jeffree pun menyewakin Tami Karena Tami sudah menyakitkan hatinya Di adegan selanjutnya Yang dimana terlihat Hakim masih saja meyakinkan kepada Papinya Miss Nopia Karena Hakim tidak mau jauh-jauh hidup bersama dengan Miss Nopia Namun Papi dan juga ibunya Miss Nopia begitu sangat menjawab Dan kali ini Miss Nopia pun tidak akan pernah disatukan lagi bersama dengan Hakim Namun Hakim pun mengungkapkan bagaimana Kalau persalinannya nanti tidak ayah Tidak ada ayah Namun Papanya Miss Nopia menjawab dengan enak Karena sekarang Miss Nopia sudah berhubungan lagi bersama dengan Jeffree Di situ Hakim pun yang begitu sangat menyakitkan hati Tiba-tiba Hakim pun akan menyusun rencana untuk menghabiskan ataupun sekaligus melenyapkan Jeffree Dan dengan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini Joe masih kepikiran dengan tingkah lakunya Papah Arjuna ataupun papanya Jeffree yang bernama Arjuna Namun tiba-tiba saja Papanya Arjuna bilang kepada Joe Kamu jangan ikut campur dan juga Jangan mengikuti ikut campur bersama dengan saya Kalau kamu ikut campur saya akan melakukan berbagai cara Supaya bisa melenyapkan kamu sendiri Kata Arjuna kepada Joe Namun Joe pun menegaskan lagi Jangan sampai begitu Kalau begitu saya juga bisa nekat Dan saya pun bisa melakukan apa yang saya mau Kata Joe kepada Arjuna Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam Para sahabat dan juga mama Bantu dulu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe Dan juga tombol lonceng notifikasinya diaktifkan Agar tujuannya tidak ketinggalan untuk berita-berita terbaru dari channel ini Kedekatan Miss Nopia dengan Jeffree kini terbuntut panjang Ada bahagia macam upaya untuk menjatuhkan mereka Halangan itu bukan saja datang dari luar Namun juga datang dari dalam keluarga Jeffree sendiri Yang dimana terlihat kali ini Seandainya jika hakim yang sudah meminta cerai dengan Nopia nekat melakukan aksi penculikan Kali ini ia rela membayar seorang pria misterius untuk menjalani niat Bulusnya untuk hal tersebut segala ia lakukan Agar Nopia kembali menerimanya Meskipun ia sadar kalau telah membuat luka batin pada Nopia Termula dari Nopia mendekat kabar dari Bu Asrit Tentang kondisi Jeffree Ia jadi tak tenang dan hendak menemui orang terkasihnya itu Dalam perjalanan Miss Nopia pun diculik Namun Jeffree dan juga Nopia hendak oleh seseorang pria misterius Dan Jeffree pun dicelakkan oleh orang tersebut Nah sahabat itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini Maka dari itu para sahabat yang juga mamas sejegat raya Jangan lupa tonton sampai habis Biar gak ada kesalahpahaman di antara kita Dan yang terutamanya jempol dan komennya Channel ini pamituluh sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton